Jangan lupa subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara usai menerima pengajuan bacalak oleh partai politik, Komisi Pemilihan Umum mulai memverifikasi administrasi persyaratan bacalak DPRD Kabupaten Bungkulu Selatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungkulu Selatan mulai memverifikasi administrasi persyaratan bakal calon legislatif untuk DPRD Kabupaten Bungkulu Selatan dari 18 partai politik peserta pemilu 2024. Sesuai tahapan yang telah ditentukan, proses verifikasi dimulai sejak 15 Mei hingga 23 Juni 2023. Kemudian pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bacalak dilakukan mulai 26 Mei sampai 9 Juni 2023. Sedangkan masa verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon akan dijadwalkan pada tanggal 10 Juli sampai 6 Agustus 2023. Anggota KPU Bungkulu Selatan Edvan Diansari menyebut, semua partai politik mengajukan pendaftaran bakal caleg ke KPU. Sebanyak 18 partai politik telah menyerahkan berkas. Ada beberapa partai yang pengajuan bakal calegnya tidak memenuhi 100% dari alokasi kursi yang ada di Kabupaten Bungkulu Selatan. Ada partai umat, partai flora, partai muhu, dan partai garuda yang tidak sampai 100% dari alokasi kursi itu pengajuan bakal calon legislatif. Setelah dilakukan verifikasi, selanjutnya KPU akan menyampaikan hasil verifikasi administrasi ke masing-masing partai politik. Apabila ada bacalik yang berkasnya belum memenuhi syarat, maka diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan, sesuai dengan jadwal dan tahapan yang sudah ada. Dari Kabupaten Bungkulu Selatan, kontributor TVRI Bungkulu melaporkan.